Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bahas nih, sembilan kesalahan pemula menggunakan serum. Jadi, pakai serum wajah, malah bikin break up, malah bikin wajah kalian hancur. Kok bisa? Nah, kita nonton sama-sama ya, supaya kalian itu paham. Nah, langsung aja ya. Kita ada di acara Tanya Dr. Richard. Jadi ini saya lagi syuting. Ya, ini acara edukatif kecantikan pertama di Indonesia yang bukan cuma ngomongin cantikan, tapi kita juga bawa korban di sini. Jadi, kita pengen kasih tau efek dari penggunaan krim abal-abal, dokter abal-abal, dan lain sebagainya. Jadi, kalian wajib nonton. Nah, langsung aja kita akan sebutkan sembilan kesalahan menggunakan serum yang salah. Jadi, banyak banget pemula-pemula itu ya. Pakai serum, tapi justru malah beruntusan. Justru malah bermasalah kulitnya. Eh, by the way, saya ngomong dulu deh. Serum itu apa sih, dok? Apa bedanya dengan krim pagi ataupun krim malam? Jadi, serum itu biasanya lebih rich concentrate. Jadi, lebih kaya, dan konsentrasinya juga lebih tinggi. Jadi, lebih moist. Lebih lengkap. Dan juga biasanya lebih mahal efeknya. Karena ya, ingredientnya itu lebih, yang terbaik lah ada di situ. Dan juga, di serum itu biasanya nanopartikel. Jadi, lebih cepat masuknya, dan lebih ngeblend ya. Nah, serum itu penting banget sih sebenarnya. Kalau saya sih, serum pakai serum brightening, dan itu penting banget, supaya kulit kita tuh jauh lebih lembab. Jadi, moisturizernya tuh lebih banyak. Nah, biasanya ada banyak penyebab, kamu pakai serum, serumnya itu sudah bagus, sudah bepong, tapi kok bisa breakout? Apa aja itu? Yang pertama, salah pilih serum. Jadi, ini penting banget sih. Harus disesuaikan dengan permasalahan kulit kamu. Bagaimana caranya? Konsultasi. Carilah yang ada dokternya. Jadi, jangan asal beli-beli serum aja tuh. Jadi, jangan lihat ada yang jual serum whitening, langsung beli ya. Jadi, disesuaikan dulu dengan permasalahan kulit kamu. Maksudnya kulit kamu apa, butuhnya apa. Jadi, nggak boleh asal beli ya. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu. Yang kedua, nah sebenarnya, ada beberapa zat di dalam serum, itu yang bisa buat kalian tuh alergi. Jadi, setiap dari kita tuh punya alergi yang beda-beda, nggak bisa sama. Kalau saya alerginya dengan A, yang B, yang satunya lagi bisa alergi dengan B, dan beda-beda. Jadi, kalian tuh bisa patch test. Atau, kalian coba dulu di kulit kalian, jadi jangan disoba semua wajah. Kalian bisa tes di belakang telinga, atau di depan telinga kalian, 2-3 hari. Kalau misalnya nggak ada beruntusan, nggak ada merah-merah, berarti nggak ada alergi, dan kalian boleh pakai. Jadi, gitu caranya untuk ngecek, aku nih ada alergi ini atau nggak. Karena setiap kali aku pakai skincare, biasanya suka merah-merah atau beruntusan. Kalian bisa cek di depan telinga, ataupun belakang telinga ya. Kalau beruntusan, di-stop pastinya ya. Yang ketiga, berhenti pakai saat merasa tidak cocok. Jadi, kadang-kadang tuh orang sudah nggak cocok, tapi dilanjut-lanjutin, dipaksa-paksain terus. Kalau menurutku, ketika kamu pakai, terus beruntusan, atau ada masalah, konsultasi ya. Makanya sekali lagi saya bilang, ada yang lebih penting daripada skincarenya, itu konsultasi. Jadi, kalian ngomong dengan dokternya, kasih tahu, kalau misalnya dokternya bilang, oke lanjutin aja, memang seperti itu reaksinya, nggak apa-apa, lakukan. Tapi kalau misalnya memang, dokternya bilang, ini sudah jelas nggak cocok, ada yang alergi, di-stop. Aja, diganti dengan ingredien yang lainnya. Yang keempat, salah urutan pakai. Jadi, kalau salah urutan pakai, ya nggak ada efek. Misalnya pakai serum, habis pakai serum, kita cuci muka ya, nggak ada efek ya pasti ya. Serum itu dipakai setelah menggunakan toner. Kenapa? Karena pada waktu kita mencuci wajah, itu pH wajah kita itu menjadi basah, dan toner itu akan buat kulit kita itu menjadi asam lagi, atau balik ke kulit normal, sehingga serum itu bisa bekerja maksimal. Jadi, kalau misalnya serumnya kalian beli mahal-mahal, tapi kerjanya nggak maksimal, kan percuma. So, pastikan, pH kulit kamu itu balik ke normal kulit kamu. Jadi, pakai toner terlebih dahulu. Setelah pakai serum, nah ini yang paling sering ya, kalian nggak pakai sunscreen. Jadi, penting juga nih, karena apa? Kebanyakan, kadang-kadang serum itu ada vitamin C, ada sesuatu yang malah, kalau ketemu dengan sinar UV, itu akan buat, kulit kalian itu jadi lebih gosong, lebih merah. So, kalau kalian pakai serum, pastikan kalian memakai sunscreen setelahnya. Yang ke-6, salah cara pakai. Jadi, tadi kan salah urutan pakai, kalau ini salah pakainya, terutama kalau serum yang pakai pipet. Jadi, kalau pakai pipet, pipetnya itu nggak boleh kena wajah, karena kalau pipetnya kena wajah, ditaruh lagi, jadi kayak ada kuman, masuk ke dalam serum, dan akhirnya kalau dipakai untuk selanjutnya, kuman itu berkembang pihak di dalam serumnya, dan pada waktu kamu oles ke wajah, jadinya sumber infeksi, dan akhirnya jadi jerawatan. Terus, kalian sebaiknya mencuci tangan dulu, sebelum menggunakan serum. Jadi, cuci tangan, dan jangan pakai pipetnya disentuhkan ke wajah. Selanjutnya, yang ke-7, pakainya terlalu banyak, dan pakai terlalu sedikit. Jadi, kalau kalian pakai terlalu sedikit, nggak ada efeknya. Ya, segala sesuatu ya, kalau misalnya underdosis, ya pasti nggak ada efeknya. Kalau terlalu banyak overdosis, pasti juga bermasalah. Kalau kalian makan obat juga, pasti bermasalah. Jangan kan obat ya, minum air putih aja, banyak-banyak aja bisa bermasalah loh, kalau minum air putih banyak-banyak. Jadi, ada efek sampingnya, segala sesuatu yang kebanyakan itu bermasalah, kecuali kebanyakan duit. Yang ke-8, tidak menunggu serum yang menyerap terlebih dahulu. Jadi, serum itu butuh waktu untuk menyerap, tapi butuh waktu itu nggak lama, sekitar 1-2 menit. Jadi, kalian oleskan semua wajah, tunggu 2-5 menit. Biasanya 1-2 menit aja itu sudah ngeresap, tapi tunggulah 2-5 menit, ya baru kalian gunakan yang lain, seperti sunscreen, pelembap, dan lain sebagainya. Yang ke-9, ini yang terakhir. Dok, saya pakai serum, tapi nggak ada hasil. Apa masalahnya? Nggak konsisten, karena pakainya hari pertama, hari kedua, sampai hari minggu pertama, pakai terus, lalu selanjutnya lupa. Lupa. Lupa, lupa, lupa. Kadang pakai, kadang enggak. Ya, kalau misalnya serumnya memang normal, serumnya bagus, yang jarang-jarang pakai juga nggak jadi masalah sih, nggak akan kusam wajahnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai, kayak gimana kalian bisa mendapatkan hasil yang bagus. Menurut penelitian, serum-serum yang bagus, seperti isinya arbutin, niacinamid, dan lain sebagainya, itu baru ada hasil setelah 3 bulan pemakaian. Dan itu pemakaiannya rutin, menurut penelitian. Pemakaian rutin 3 bulan. Bayangkan kalau misalnya kalian bolong-bolong, ya pastinya butuh lebih waktu lebih lama lagi. Nah itu dia, saya pengen ajarin kalian, kalau pakai skincare, pakai apapun juga, itu harus sesuai dengan ilmunya. Kalau kalian nggak sesuai dengan ilmunya, percuma tuh kalian pakai skincare yang bagus, skincare yang mahal, tetap nggak ada hasil. That's why makanya konsultasi itu penting banget. Bagi kalian semua yang pengen konsultasi, kalian boleh chat ke nomor di bawah ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dengan tanya, Tanya Dr. Richard. Terima kasih. T joyful kalian